Intro Sebuah joklo yang baru dibangun di Trisna, Serabah Resort, Desa Bolarijo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung, Ambruk Karena angin kencang pada Kamis 11 Mei 2023, sekitar pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat siang Bangunan joklo ini ambruk dan menimpa bagian rumah warga bernama Supono Akibatnya bagian atap dapur dan kamar mandi rumah Supono rusak Selain itu, material joklo juga memenuhi bagian belakang rumah Supono Menurut Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Tulung Agung, Gilang Zela Kusuma Angin kencang melanda wilayah Kecamatan Kauman ke arah Kecamatan Pagerwajo Kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa Selain itu, angin kencang juga menembangkan dua pohon besar di ruas jalan Kauman Pagerwajo di atas Serabah Dua pohon jenis trem besi ini melintang di tengah jalan sehingga sempat pemutus arus lalu lintas Namun salah satu pohon ini menimpa jaringan listrik PLN Akibatnya aliran listrik ke arah Kecamatan Pagerwajo mati total Menurut manajer PLN ULP Tulung Agung, Resma Duida Pantri Jaringan di Kecamatan Pagerwajo tidak bisa dialihkan Untuk memulihkan jaringan, Resma meminta bantuan dari PLN ULP Campur Darat dan Ngunut Sekurangnya ada lima grup, setiap grup terdiri dari empat orang yang akan bekerja memulihkan jaringan Perusakan paling parah adalah tiang yang patah dan ada kabel yang putus Dengan banyaknya regu yang diturunkan, Resma berupaya memulihkan aliran listrik Kecamatan Pagerwajo pada Kamis malam Meski demikian diakui, banyak risiko kejadian serupa terulang lagi di jaringan ke arah Kecamatan Pagerwajo Sebab ada banyak pohon yang berdiri di sepanjang aliran di kawasan pegunungan kaki Gunung Wilis ini Terima kasih telah menonton!